Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak soli-soliha semua? Semoga kalian pada hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, serta terus bersemangat Nah, anak-anak di semester 2 ini Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran materi kelas 6 PAI dan Budi Bukerti Yaitu pelajaran ke 6 tentang indahnya saling membantu dan hidup berikut Tepatnya nanti kita akan membahas tentang surat Al-Ma'idah ayat 2-3 Dan surat Al-Hujurat ayat 12-13 Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3 Serta surat Al-Hujurat ayat 12 saja ya Nah, baik anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilman warzukni fahmat Amin Baik anak-anak, semuanya kita siap-siap untuk menyimak cara membaca surat Al-Ma'idah ayat 2-3 Serta surat Al-Hujurat ayat 12 dengan baik dan benar sesuai dengan tajid Anak-anak, simak dan dengarkan baik-baik Baik anak-anak, mari kita mulai membaca surat Al-Ma'idah ayat 2 ini Yang mengajak kita untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa Dan kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan Kita mulai dengan Ta'awus dan Basmala bersama ya Kalian nanti boleh simak dulu, baru nanti mengikuti Baik, kita mulai ya Bismillahirrohmanirrohim Wa ta'awanu alal birri wa ta'quwa Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Kita ulangi kembali Baik anak-anak, sekarang kita membaca sesuai dengan penggalan yang sudah ibu tandai ya Diawali dengan Basmala lagi Bismillahirrohmanirrohim Wa ta'awanu alal birri wa ta'quwa Wa ta'awanu alal ismi wal udwan Nah, seperti itu Kalian boleh ikuti kembali Yang pertama ya Wa ta'awanu alal ismi Yang terakhir Wal udwan Nah, ibu rasa kalian sudah bisa ya mengikutinya dengan baik sesuai yang tadi sudah ibu contohkan Baik, kita akan baca artinya Artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa Dan jangan Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan membaca surat Al-Ma'idah ayat 3 Surat ini Potongan ayat ini Memberi pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir Dan kita hanya boleh takut kepada Allah saja Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa agama Islam telah disempurnakan dan telah diridoi untuk menjadi agama umat Nabi Muhammad Nah, sekarang kita mulai membaca ya Kita awali dengan ta'awus kembali dan basmala bersama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum falatakshauhum wakhshauun Al-Yawma akhmaltu lakum dinikum wa atsmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ul-islamadina Baik Ibu, ulangi kembali Al-Yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum falatakshauhum wakhshauun Al-Yawma akhmaltu lakum dinikum wa atsmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ul-islamadina Baik, sekarang kita membaca sesuai dengan penggalan yang Ibu sudah tandai ya Kita mulai dengan basmala kembali Bismillahirrahmanirrahim Kalian boleh ikuti bersama Al-Yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum falatakshauhum wakhshauun Al-Yawma akhmaltu Coba kalian perhatikan ya penggalan-penggalannya dan bacaan yang dibaca dengan panjang Boleh lanjutkan Al-Yawma akhmaltu alaikum ni'mati wa raditulakum ul-islamadina Artinya pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka Tetapi takutlah kepadaku Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu Dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu Dan telah aku ridhoi islam sebagai agamamu Nah anak-anak surat Al-Ma'idah Penggalan surat Al-Ma'idah ayat 3 ini Mengingatkan kita bahwa Kita tidak boleh takut kepada orang-orang kafir Tapi kita hanya boleh takut kepada Allah Dan agama islam telah disempurnakan Sehingga Allah telah meridhoi agama islam sebagai agama Nabi Muhammad Nah berikutnya kita akan lanjutkan Membaca surat Al-Hujurat ayat 12 Kalian siap-siap kembali ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lazina amanu Jatanibu kathiraan minal zonni Inna ba'dal zonni ismu Wala tajassassu Wala tajassassu Wala yagdab ba'dukum ba'du Ayuhibbu ahadukum Ayyakula lahma akhi khimaitan Fakarih tumuh Wattakullah Inna Allah tawwabur rahim Nah seperti itu anak-anak Cara membaca surat Al-Hujurat ayat 12 Tadi kalian perhatikan kan Panjang, pendek, serta bacaan-bacaan Pada lafal-lafal yang telah tadi ibu contohkan Baik kita akan berikutnya membaca Sesuai dengan penggalan-penggalan lafal Yang telah ibu tandai Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal lazina amanu Ijtanibu kathiraan Minal zonni Inna ba'da zonni Ismu wala tajassassu Wala yagdab ba'dukum ba'da Ayuhibu ahadukum Ayyakula lahma akhi khimaitan Fakarih tumuh Wattakullah Inna Allah Tawwabur rahim Nah anak-anak Seperti itu tadi penggalan-penggalan Yang sudah ibu tandai Jadi kalian harus membacanya dengan Dengan benar Soi dengan tajid Ya atau panjang pendeknya Kalian harus tahu Ya baiklah Anak-anak semuanya Kalian boleh mencoba Mengikuti Seperti yang tadi telah ibu contohkan Kembali di rumah Boleh kamu baca secara berulang-ulang Sehingga kamu bisa menghafalnya juga Dan supaya kamu bacanya juga lebih Lebih baik dan lebih Lebih benar Artinya Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka Sesungguhnya Sebagian prasangka itu Dosa Dan janganlah kamu mencari-cari Kesalahan orang Ya Dan janganlah kamu mencari-cari Kesalahan orang lain Dan janganlah ada diantara kamu Yang menggunjing Sebagian yang lain Apakah ada diantara kamu Yang suka memakan daging saudaranya Yang sudah mati Tentu kamu merasa Jiji dan bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat Dan maha penyayang Baik anak-anak Itulah Pelajaran kita Tentang surat Al-Ma'idah Dan Al-Hujurat Yang telah tadi kita sudah baca Dan surat Al-Hujurat ini Mengingatkan kita Sebagai orang yang beriman Kita tidak boleh berprasangka buruk Kepada orang lain Atau kita mencari-cari Kesalahan orang lain Ya Itu dilarang oleh Allah Dan kita tidak boleh juga Membicarakan Keburukan orang lain juga Itu diibaratkan oleh Allah Seperti kita memakan Daging saudara kita Yang telah mati Pasti kita akan merasa Sangat cici Ya Dan oleh karena itu Kita harus bertakwa kepada Allah Baik anak-anak Berikutnya ini adalah Contoh gambar Sikap saling membantu Dan hidup berhukum Terhadap sesama Dan juga di sekolah Bisa kita terapkan Di antaranya Kita bermain bersama Kita saling membahu Mersihkan kelas Saling membahu Mersihkan lingkungan Dan kita juga bisa Menolong orang-orang yang Yang membutuhkan Seperti nenek tua Yang sedang menyeberang jalan Ya Kita boleh contoh Perbuatan baik Yang lainnya Ya Dan kita juga harus Bisa Melaksanakan Apa yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang tadi kita Pelajari dalam Surat Al-Ma'idah Dan surat Al-Hujurat Ayat 12 tadi Berikut Makna kandungan Surat Al-Ma'idah Ayat 2 sampai 3 Dan surat Al-Hujurat Ayat 12 sampai 13 Baik anak-anak Ibu rasa Untuk Pelajaran kita pada hari ini Bercukupkan sampai disini dulu Insya Allah Kalian bisa memahami semua ya Dan insya Allah Kita akan melanjutkan Pada pertemuan berikutnya Terima kasih Anak-anakku Semoga kalian semua Terus sehat Dan tetap semangat Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh